Hai Oh 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 Angkat Mbak Mbak maaf ya Disini saya merasakan aura kebencian yang sangat kuat lho Mbak Dan juga aura dendam Mbak kayaknya sering bertengkar ya Mbak sama suami Mbak jangan ikut caput Ini bukan urusan Mbak Ini urusan rumah banget saya Ini saya tau Mbak Kita kan mau mencari solusi Nanti kalau Pak Deddy sama Mbak dateng Tolong Mbak jangan memperkeruh Mbak ya Apa hubungannya dengan kamu? Udah sih kak, kenapa sih? Udah jadi kecampur Istrinya sangat tidak menyukai ketengah kami Istrinya merasa tadi kan kami sudah diusir dari kebun Kenapa kami datang lagi Bahkan istrinya sampai menghina Dan menuduh Siska ingin mempermalukan mereka Karena membawa orang-orang asing Siska, apa-apa lagi nih? Kak Gue kan tadi udah usir loh di kebun Kak, aku perlu ngomong sama kakak penting kak Entah keluarga kita Gue tadi udah bilang apa? Hah? Kalau lo masih ngikutin gue Gue harus hubungan saudara Kak Astagfirullahaladzim kamu bisa ngomong kayak gitu sih kak Takutlah di kamu loh Kamu gak pernah tahu Aku tuh kayak gimana selama ini di rumah Ini bocah lama-lama rese ya Gini mas-mas bentar Saya datang kesini dengan Bang Siska Tadi datang ke kebun Kemudian datang ke rumah Ada maksud yang sangat baik Untuk mengembalikan keharmonisan keluarga Bapak dan Siska juga Kami lihat kesini tuh bukan bikin ribut loh pak Kami ingin membuat keluarga Bapak kembali harmonis Siska minta bantuan kepada kami Karena Siska udah bingung pak Pohon pengertiannya Tolong kak Kali ini aja dengerin Siska ngomong kak Ya udah lo ngomong-ngomong sekarang Kakak Kakak samini gak pernah tahu Aku di rumah kayak gimana kan Aku dan Roy selalu diganggu sama orang-orang mistis kak Terus ini nuduh gua apa? Aku gak nuduh kakak Tapi aku tuh adik kandung kakak Seharusnya kak perhatian Kayak gimana aku sekarang keadaannya Bantuin aku keluar dari masalah ini kak Sekarang lo adik-adik gua Jadi gak mungkin gue jahatin lo Yang bisa gak jahatin lo Cuma nomor kiri lo Seharusnya kakak tuh bersyukur Dari kecil kita semuanya sampe besar diungsin sama dia Yaudah lo cari aja mau matikan lo Yaudah lah mbak Mas kita cari aja mau keluar Yaudah yaudah Pergi-pergi Siska berusaha menjelaskan Tapi Daddy tetap juga tidak mau mendengar Bahkan Siska menceritakan Bagaimana teror-teror yang terjadi Di rumah warisan papanya itu Daddy merasa dituduh oleh Siska Tapi Daddy bilang Kalau yang melakukan hal-hal negatif itu Adalah mama dirinya Yaudah gini ya Jadi mbak mayang sabar Karena waktu juga udah malem Kalau kita ke rumah mama diri mbak Siska Besok gimana? Yaudah gapapa Gak kemalaman mbak Ya Kita pulang dulu aja Tapi mbak Siska tau gak rumahnya mama diri mbak Siska sekarang gimana? Ya aku tau kok Dia selalu ada di kebunnya kok Masih kita kesana aja ya Ya boleh Yaudah kita pulang aja yuk Yaudah yuk Yaudah yuk Yaudah yuk Yaudah itu di sebuah perkebunan Karena hari sudah malam Perjalanan kami lanjutkan besok harinya Yaudah Yaudah Aku tak berhasil Kok mama ngomongnya kayak gitu sih Aku tuh sayang sama Kamu suka dari dulu juga Kamu suka duduk-duduk saya yang gak enggak Siapa yang duduk mama yang gak enggak Mama Aku tuh sayang sama Borong kamu Borong kamu Pergi kamu kalau memang kamu sayang sama saya Pergi kamu Kalau kamu gak mau pergi Biar sayang pergi Siska langsung menghampiri ibu tirinya Akan tetapi ibu tirinya menolak Siska dipisir Bahkan ibu tirinya menganggap bahwa Siska tidak sayang dengan dirinya Bu ibu jangan kemana-mana Ayy Kamu sama kakak-kakak kamu Sama jangan ke sama saya Pergi kamu pergi Bu 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 Sebentar bu Sebentar Kami datang kesini pengen ketemu sama ibu Pergi kamu Bu Enggak Bu Tunggu kami bu Tunggu kami bu Tunggu kami bu Enggak Berge Coba dengerin dulu mama tuh Bang Kamu kejam Saya nikah sama papa kamu puluhan tahun Kamu tetap membenci saya Kok gitu sih man Gak aja aku benci mama Iya Boang kamu Bu Bu Lihat saya dulu bu Bu Lihat saya dulu kami Ibu bantu ibu disini Ibu sabar bu Ibu juga sakit parah kan Ibu sakit parah Ibu sakit parah Gu harus tenang bu Jangan terlalu karas matilah bu Ya ampun bu Ya ampun bu Ini sakitnya udah parah ya bu Sebenernya bu Mama kok gak cerita dia sama Siska Ma Ya ada darahnya ya Ada darahnya ya Ada darahnya Menang terlalu karas matilah Tidak Saya sudah sakit-sangit Tidak 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 Mat nous Tidak Tidak Coba sembuh ya, maafin aku ya mas, sama ini Siska memberikan perhatian begitu besar kepada ibunya Dia sangat menyayangi ibunya meskipun dia adalah ibu tiri Siska Kondisi ibu Siska memang sudah sangat lemah Dan ternyata memang benar, ibunya mengalami kanker stadium 4 Udah malah Dia mewakili suaminya, dia meminta maaf Dia merasa bersalah karena selama ini menyangka kalau mama tirinya itu jahat sama mereka Mama, mama sembuh ma Mama maafin aku ma Mas Yopi masih dirawat, jadi dia nggak bisa hadir disini Kak, gimana keadaan Kak Yopi? Kak Yopi kata dokter baik-baik aja Dia akan segera sembuh Alhamdulillah kalau gitu Biar kita bisa kumpul berbaru lagi, ma Mama, aku sembuh ma Gapain nyuruh-nyuruh gua kesini? Kak, kakaknya apa-apaan sih? Dateng-dateng langsung marah-marah Alhamdulillah, semuanya juga saliwara doang Kak, coba lihat mama Mama tuh udah sakit parah itu, dia kronis loh Kak Parah apa, aku juga saliwara doang Kak Kak tuh jaga mulutnya ya Enggak, kak, lu tuh udah diberi mau sama dia Bener-bener ya kakaknya Justru kakak lu udah nyuruh sama kakakku Supaya benci sama mama, iya kan? Lihat kemana? Hah, sakit apaan? Hah, kakak tuh nggak lihat Lihat mama lihat Itu udah sakit parah, udah kronis kak Dia malah-malah dan dia menuduh Kalau sakit mematih ini itu hanya sandiwara Rizal berusaha melerai Dan dia mencoba mengingatkan Daddy Untuk meminta maaf kepada orang tuanya Akhirnya saya pun berusaha mengingatkan Agar mereka saling memaafkan Dan berusaha untuk menyelesaikan Pertikaian yang ada di dalam keluarga mereka selama ini Pak, ini ibu udah parah keadaannya, pak Udah kronis tadi umpat loh Ini apa batnya? Lihat obatnya dari dokter itu, pak Ini obatnya dua obat-obat teras berat semua ini Itu sudah setuju Pantaslah dia sakit Kak, kakak tau pasaran kayak gitu Kenapa yang ngomong kayak gitu? Dia orang yang jahat, kok Kakak tau mikir Kita tuh dari kecil udah di lawas sama mama Malah harus ternyata terus kayak gini Pak, ini biar gimana juga Meskipun bukan ibu kandung, pak Harus dihormatin loh Apakah dia sudah parah begini sakitnya? Saya tuh tau dia Bu Gimana? Masa sih gak hafal dia? Sandi waranya kayak gimana? Kakak tuh beri-beri kita ruang ya Masih ya dia mikir gak-enggak soal mama Tolong jangan keras hati, pak Biar gimana juga Meskipun bukan ibu kandung Ini ibu bapak juga Nah, yang tau dia itu cuman saya, bu Jangan keras hati, pak Sekali lagi saya bilang sabar Ini kasian libur sudah begini keadaannya Lah, sandi waranya doang Kak Sabar, kak Mama itu bener-bener sakit Saya yang lebih sakit hati Kakak sama anas masih jadi kayak gini sih Saya cuma ningkas setuju Papa nikas sama dia itu Saya tau dia itu cuman gincang hatanya doang Sabar, kak Mama itu bener-bener sakit Saya yang lebih sakit hati Pak Pak sabar, pak Coba dengerin ibu dulu, pak Lihat dulu keadaannya sudah seperti ini Dadi Ayo, pak deket, pak Mami, Mami, Dadi Dengar-dengar, kalian Dadi salah paham Mami tidak bermaksud mengambil harta Tapi kalian Kalian pengennya salah paham Mami sayang sama kalian semua Maafi, Mami Ibu ini gak punya anak dari bapak kalian Sudahlah Nah sudah-sudah, tolong dimaafkan Jangan terus-meneruslah menyimpan dendam Pak didi Ayolah, pak Kasian, pak Maafin, Mama, Dadi Mama sering mimpi didatangi papa kalian Ayolah, pak Tangan dimaafkan, pak Mama, Dadi Ayo, cium tangan ibunya Ayolah, pak Kondisi ibunya sudah begini Kami bukan anggota keluarganya sudah sedih, pak Mumpul masih ada waktu Nanti kalau terlambat, bapak bisa menyesal Kak Ayo, kak Kita mau sama Mama Saat itu ibunya meminta maaf kepada Deddy Kita mau maaf kepada Siska dan ibunya Atas apa yang sudah dilakukannya selama ini Dan Mbak May pun meminta Deddy untuk sadar Dan kembali rukun dengan adik-adiknya tersebut Sampai akhirnya Deddy pun lulu Dia merangkul ibu tirinya Merangkul Siska dan merangkul kakak ipar Siska Mereka pun akhirnya kembali bersatu Saling memaafkan Dalam kondisi yang sangat mengharukan Ya sudah, sekarang kalian baik-baik ya Jangan sampai terjadi salah paham lagi Yang bikin keluarga kalian terjadi pepercahan Kalian harus saling memaafkan ya Jangan lagi pakai ritual-ritual seperti itu Lihat nih, akibatnya malah bertambah buruk kan Ayolah, berdamai semuanya ya Makasih ya Mbak Sudah bantuin keluarga saya Berikanlah ku cinta bukan resa kecil Semoga cepet tumbuh ibunya Kamu harus kemat juga ya Kasih semangat sama ibu supaya cepet tumbuh ya Terima kasih ya Mbak Terima kasih Sifat iri dan serakah membutuhkan segalanya Saya Mekka Ros sampai jumpa di episode Firasat berikutnya Mungkin tak akan ada satupun Yang akan mampu untuk selalu mengerti Sampai jumpa di episode Sampai jumpa di episode